Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang Maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri Saya Natalia Darius Mulanjari, mahasiswi Diplomatika Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Waret, Surakarta Kelas B dengan NIMP 0721064 Teman-teman pernah enggak sih lihat surat ini? Buat yang belum tahu, simak sampai akhir ya Nah, surat tadi merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Atau biasa kita sebut sebagai SPPT PBB Surat tersebut merupakan surat yang digunakan oleh Direkturat Jenderal Pajak Untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan terhutang kepada wajib pajak Surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Lalu diserahkan ke wajib pajak yang berisi mengenai perhitungan pajak terhutang selama 1 tahun pajak Subjek pajak dari SPPT PBB ini adalah orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat dari bumi Memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan Lalu objek pajak dari SPPT PBB ini tentu saja bumi dan juga bangunan Mengenai tarif PBB terbaru akan naik seiring berlakunya UUHKPD yang disahkan oleh Presiden Tahun ini merujuk pada pasal 41 UUHKPD besar tarif PBB paling tinggi sebesar 0,5% Yang sudah disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2022 Ada dua dasar pengenaan dalam perhitungan SPPT PBB Yang pertama, NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak Yang kedua, NJOP TKP, yaitu Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai wajib pajak harus memahami dasar pengenaan tersebut ya Karena memahami dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perhitungan pajak PBB NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar Nilai NJOP di setiap daerah tentunya berbeda-beda Karena tergantung faktor yang mempengaruhi sebagaimana nilai tanah dan bangunan pada umumnya Lalu, NJOP TKP merupakan batas nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak Artinya, untuk mengetahui berapa besar PBB terlebih dahulu harus dikurangkan dengan NJOP TKP terlebih dahulu Lalu, rumus perhitungannya gimana? Nah, ini nih rumusnya Mencari nilai PBB yaitu dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP Rumus mencari NJKP adalah 40% dikali nilai jual objek pajak atau NJOP dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP 40% apabila NJOP lebih dari 1 miliar dan 20% apabila kurang dari 1 miliar NJOP TKP yang sudah diketahui sebesar 12 juta Atau dengan kata lain, nilai PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJKP Nah, biar gak makin bingung, langsung kita lihat contoh soalnya ya PT Awan mempunyai lahan di daerah Jakarta dengan area tanah seluas 1000 meter persegi Dengan luas bangunan 800 meter persegi Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta Dan harga bangunan per meter adalah 1 juta Langkah pertama yaitu menghitung NJOP bumi dan bangunan Bumi 1000 meter dikali 5 juta yaitu sebesar 5 miliar Lalu bangunan 800 meter dikali 1 juta yaitu 800 juta NJOP bumi dan bangunan sebesar 5,8 miliar Langkah kedua menghitung NJKP NJKP sama dengan 40% dikarenakan NJOP lebih dari 1 miliar 40% dikali 5,8 miliar dikurangi 12 juta yaitu sebesar 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah Langkah yang ketiga adalah menghitung VBB 0,5% dikali 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah Lalu hasilnya adalah sebesar 11 juta 576 ribu rupiah Maka setiap tahunnya PT Awan harus membayar PBB sebesar 11 juta 576 ribu rupiah Nah cukup jelaskan penjelasan mengenai apa itu SPP TPPB Sebagai generasi muda jangan tetap lupa sadar pajak ya Untuk kehidupan bernegara yang lebih baik Bunga melatih bunga sepatu Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh